Di keterangan BMKG sendiri yang Anda perlukan, ada gempa susulan? Ya, hingga saat ini kita masih mencari informasi lebih lanjut dari pihak BMKG karena hingga saat ini juga BMKG masih melakukan pelacakan ataupun penggalian data lebih lanjut terkait gempa yang terjadi sekitar pukul 11 malam tadi begitu. Terima kasih rekan arti prasional atas laporan Anda terkait gempa yang menerjang di kawasan pantai selatan Jawa. Dan berikut ini kami telah terhubung dengan Niki Irdan yang berada di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam, Riki. Selamat malam, Niki Irdan. Baik, Juno, selamat malam. Ya, Riki, bisa Anda ceritakan atau informasikan terkait dengan situasi di Bandung saat ini, pasca gempa yang menerjang. Selamat malam, Riki. Juno dan juga saudara, selamat malam. Pasca terjadinya gempa sekitar pukul 23.47 waktu Indonesia bagian Barat yang terjadi. Di Tasikmalaya, tepatnya di Barat Tasikmalaya, memang kota Bandung juga terdampak getaran gempa yang mana informasi dari BMKG, magnitude-nya adalah 6,9 skala Richter. Belum ada informasi terkait dengan kerusakan yang terjadi di kota Bandung, namun tentunya himbauan dari BMKG kepada masyarakat yang ada di kota Bandung agar tetap tenang dan juga tidak panik. Dan juga tentunya informasi terkait dengan detail gempa ini juga telah disampaikan atau juga disosialisasikan oleh BMKG Bandung melalui sejumlah pusat informasi. Salah satunya adalah melalui media sosial seperti Twitter, begitu yang tentunya ini sangat membantu bagi masyarakat untuk mengetahui berapa skala Richter atau juga magnitude daripada gempa dan juga apa yang harus dilakukan selanjutnya beberapa diantaranya adalah sosialisasi agar masyarakat tidak panik dan tentunya tetap siaga. Itu yang dapat kami laporkan dari Bandung, sementara itu untuk di wilayah lainnya seperti yang disampaikan rekan-rekan kami yang bertugas di Tasikmalaya, memang sejumlah informasi terkait dengan kerusakan rumah warga ada dapat terlihat melalui gambar kiriman yang dikirimkan oleh rekan-rekan kontributor KompasTV yang ada di Tasikmalaya, beberapa diantaranya adalah di kecamatan Tibalong dan juga di sejumlah kecamatan lainnya yang mana terdampak daripada kerusakan ketetaran gempa yang terjadi pada pukul 23.47 juta di Juno, kembali ke Anda. Ya, Anda juga dapat kami mendapatkan gambar dari sebuah bangunan atau tampaknya hotel ini di Bandung, Jawa Barat. Bisa Anda gambarkan informasi bahwa warga yang berada di sejumlah bangunan turut panik dan keluar dan berapa banyak warga yang saat ini masih berada di luar bangunan? Ya, baik. Ada sejumlah titik di Kota Bandung tentunya di mana beberapa warga pada saat gempa terjadi ataupun juga getaran gempa dari Tasikmalaya terjadi dan terasa di bagian Kota Bandung ini sejumlah warga juga cukup sedikit panik begitu dan juga keluar dari rumah karena memang cukup merasakan getaran dari gempa yang terjadi yang pusatnya atau titiknya ini ada di Tasikmalaya. Begitupun dengan sejumlah warga yang ada di gedung-gedung tinggi artinya beberapa yang mungkin saat ini sedang berada di kawasan perotelan ataupun juga kawasan perkantoran yang tentu sangat merasakan dampak daripada gempa ataupun juga getaran gempa yang terjadi di Sukabumi. Demikian, Juno. Ya, terima kasih rekan Diki Erdan dari kawasan Bandung, Jawa Barat. Dan gempa sempat juga dirasakan di wilayah Yogyakarta pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Gempa sempat membuat panik sejumlah warga. Berdasarkan informasi BMKG, gempa berada di 43 km barat daya Tasikmalaya dan kedalaman gempa sendiri tercatat 105 km. Gempa terjadi selama beberapa detik dan juga sempat dirasakan oleh warga di Yogyakarta dan sekitarnya. Meskipun tidak telampau lama, namun sejumlah tamu di beberapa bangunan atau rumah dan hotel berhamburan keluar. Sementara ini, info humas BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami di Jawa Barat, daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dan hingga saat ini, peringatan tsunami belum dicabut oleh BMKG. Informasi terkait gempa yang mengguncang kawasan pantai selatan Jawa akan kami hadirkan. Selesai jeda. Kompas TV Breaking News, segera kembali. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan gempa yang menerjang kawasan pantai selatan Jawa. Guncangan gempa dirasakan warga yang berada di sejumlah daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat kuncangan gempa terjadi pukul 23 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Gempa dengan kekuatan 7,3 skala rita berpusat di sekitar Sukabumi, Jawa Barat. Peringatan bahaya terjadi tsunami dikeluarkan untuk wilayah Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. BMKG hingga kini belum mencabut peringatan tsunami dan telangah-tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk dengan pihak BNPB dan BPBD di sejumlah wilayah baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Sejumlah pihak tengah meminta warga untuk berada jauh dari kawasan pesisir. Potensi tsunami masih belum dicabut oleh pihak BMKG, namun demikian warga juga dihimbau untuk tidak percaya akan berita bohong atau hoax. Dan hingga kini pihak BMKG masih menyatakan untuk warga agar berada di tempat yang lebih tinggi bila berada di kawasan pesisir. Gempa terjadi pukul 23 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat yang berada di 43 km barat daya Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat dengan kedalaman 107 km. Berdasarkan informasi dari beberapa otoritas, baik BPBD Jawa Tengah menyebutkan ada satu korban warga yang mengalami luka di bagian kepala dan saat ini tengah dirawat atau ditangani oleh pihak medis di puskesmas terdekat. Dan sejumlah kerusakan juga terdata di kawasan Purwakerto Jawa Tengah, sejumlah rumah atau rumah dan sekolah sempat dinyatakan mengalami kerusakan. Namun demikian pihak BPBD belum menyebutkan angka pasti berapa kerusakan atau jumlah kerusakan yang dialami oleh warga. Dan hingga kini pihak BPBD setempat baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Jakarta masih melakukan upaya menghimpun informasi atas pasca gempa yang terjadi di kawasan Tasik Malaya, Jawa Barat. Kepala BPBD menyatakan, Pak Willem Rapangeli menyatakan bahwa gempa juga sempat dicatat pihak USGS sekitar 7,0 skala Richter, dan gempa kedua juga tercatat 6,8 skala Richter. Hingga saat ini, kawasan di gempa yang sempat menerjang di Jawa Barat juga dirasakan oleh warga di sepananjang sepantai Pulau Jawa. Beri pernyataan dari Kepala BNPB, Willem Rapangeli. Kalau kita melihat juga episode dari gempa itu juga dekat sekali dengan wilayah Tukabumi, begitu Pak. Dan saat ini koordinasi yang telah dilakukan ke BPBD, wilayah BPBD yang terdempak, apa saja yang telah diarahkan oleh pihak BNPB Pusat? Jadi, kami sudah koordinasi seperti tadi saya sampaikan dengan BPBD Jawa Tengah, BPBD Tukabumi, dan sekitarnya untuk mengecek kemungkinan terjadinya kerusakan. Sampai detik ini kami masih mengumpulkan data-data dan keterangan-keterangan yang ada. Dari laporan BPBD di Jawa Tengah dan sekitar,